Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan komster bambu motor kali ini kita akan mencoba memperbaiki media nah ini kecerotan air atau apa yang dibilang ya pokoknya buat bersihin ini ya kaca depan ya kan ada airnya nah ini tidak bekerja ya rusak Langkah pertama yang bisa kita lakukan ya yang pertama biasanya itu di bagian sini nosnya ini ini kan ada lubangnya ini lubangnya ini ini biasanya buntu biasanya pada dikasih sampo atau cairan apa ininya tersumbat ya nanti langkah pertama bisa dicoba dulu ini di dibersihkan ya pakai jarum nanti dipusukan aja dikit tetep bisa ada apa enggak ini yang pertama kalau tetep enggak bisa cari kebocoran dulu bocoran selang-selang ya ini selang ke nosnya ya nah ini dicari ada yang bocor apa enggak kemudian kalau enggak ada yang bocor Hai nosnya sudah dibersihkan juga oke nah ini airnya dicoba kering apa enggak nah ini kemudian yang terakhir ya ini yang terakhir adalah Hai motornya ini motornya sudah rusak ini kemarin saya coba ya sudah saya coba coba ini nggak bisa muter jadi nyobanya gimana ya tinggal ini aja nih masukkan ke kabel positif dan negatif nanti bisa muter apa enggak kalau nggak bisa muter ya ganti ajalah murah nah ini tapi untuk Starlet ini kan ada dua keluaran ya di kaca depan sama kaca belakang nah ini sebelumnya ini sudah pernah diganti ini enggak tahu punya apa ini cuma satu keluaran ini harusnya dua keluaran jadi nanti soketnya ada tiga ini yang depan atau yang belakang ini nanti bolak-balik ya soketnya seperti ini bentar ini soket bawaannya eh ada tiga ya bentar ada tiga ini soket bawaannya ada tiga kabelnya meja tiga tapi aja nggak agak nggak kelihatannya nah ini lepasnya gimana ini letaknya disini kelihatan enggak benar letaknya disini nempel disini ini cabut aja ini cabut bisa juga ini dari inputnya ya ini ada listriknya apa enggak nah ini dicek juga bisa nanti pakai lampu sambungan ke negatif sama positif yang sini dinyalakan lampunya nyala apa enggak yang belakang juga nyala apa enggak ini kemarin sudah saya cek nyala semua berarti arusnya sampai sini kalau nggak nyala ya nanti dinyalakan dulu cari eh arusnya itu terputusnya dimana ini nanti harus nyala dulu baru dicek ini Hai cek pompa wasernya seperti ini nah berhubung ini cari punya astarat yang keluaran dua itu sekarang susah banget kalau pun ada juga harganya sudah sudah enggak masuk akal ya ini akan saya akali ya ini saya tadi beli yang universal ya seperti ini masalahnya sama ajalah nah diameter ininya sama ini yang universal saya berdua ini mau saya motif sekarang pakai dua pompa ya nanti yang depan yang belakang ini nanti tinggal kita soketnya kita rubah ini sudah sudah saya belikan soketnya ya sebentar nah ini nanti contoh aja ini soketnya akan seperti ini beda sama yang ini nah beda kan nah ini nanti kabelnya kita rubah dulu nah ini ingat tiga ya nanti negatifnya kita cabang jadi dua kemudian positif 1 dan positif 2 nya kita masukkan sini positif 1 positif 2 ini nanti ini dapat depan bisa lah ini dapat belakang tinggal nanti kita bikin lubang lagi lah di tampungan airnya bentar ini tampungan airnya kan cuma satu ya lubangnya ya yang itu nanti di sini sini kita lubangi lagi untuk pompa yang kedua seperti itu ya yang pertama kita rubah dulu untuk kabel-kabelnya di sini kita rubah biar bisa masuk di soket-soket ini Oke ini saya rubah dulu ya ya jika teman-teman suka dengan video ini silahkan tekan tombol like kritik dan saran sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe Oke like Oke ini untuk ngecek apakah harusnya sampai di sini apa enggak ya ini ada tiga ya yang tengah kita hubungkan ke negatif biasanya tengah negatif kemudian yang pinggir-pinggir itu positif kita cek aja ini cek dulu yang yang atas ya yang bawah belum ini kita sambungkan ke lampu kemudian kita nyalakan kita nyalakan dulu ini sweet weepernya ini yang belakang ini yang depan nanti yang nyala yang mana ini yang depan dulu ya kita coba nah nyala ya Nah itu berarti yang depan yang depan yang atas berarti masuk arusnya kemudian kita cek untuk yang belakang ya tunggu sebentar saya sambungkan dulu ke ini pindah dulu ya yang biru kita pindah ke bawah sebentar Oke ini yang biru sudah kita pindah yang bawah ya kita coba tutup yang belakang oke yang belakang juga masuk berarti ini kelistrikannya normal tinggal kita pasang pindah aja pumpanya oke ini sudah kita pasang ya untuk kabel-kabelnya jadi ini nanti kan kabelnya tiga keluaran dari Starlight nya ini yang negatif kita satukan ini negatif kemudian ini positif yang belakang ini positif yang depan seperti itu nanti tinggal kita pasang aja di kabelnya lain kita putus tiga ini kita putus kita sambungan ke tadi jadi yang tengah ini negatif kemudian yang putih ini yang belakang kemudian yang biru strip putih putih ini yang wiper depan Oke seperti itu saya sambung dulu ya Oke ya ini perkabelannya sudah selesai karena sudah kita selesaikan kita semper nah ini tinggal kita pasang untuk pompa washernya ya sekarang sudah dua input jadi belakang dan depan masing-masing pakai satu pompa satu pompa ya nggak jadi satu seperti ini kita pasang aja kita masukkan aja kemudian nanti yang satunya tinggal kita lubangnya aja untuk yang belakang Oke setelah terpasang kita isi airnya ini saya pakai air biasa campur sunlight sedikit kita coba aja yang depan dulu ya sekarang sudah mancur oke cuma ini yang satunya ini kurang ya kurang naik ya nanti kita bersihkan yang sini sudah oke oke sudah joss gandos top markotop oke ini yang depan sudah bisa sekarang kita coba untuk yang belakang ya apakah sudah bisa atau belum kita coba oke sudah bisa ya oke oke terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati